Saudara Revisi Undang-Undang Pilkada resmi dibatalkan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad membantah jika pembatalan ini karena eskalasi demo. Kini tongkat selanjutnya ada pada Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi di Pilkada mendatang. Lalu bagaimana masyarakat bisa terus mengawal putusan MK ini tanpa adanya intervensi? Dan apa langkah selanjutnya yang harus dipegang para lembaga terkait dengan soal putusan MK ini khususnya KPU? Kita ulas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir ke studio. Sudah ada Ketua KPU tahun 2021 hingga 2022 sudah ada Mas Ilham Saputra. Selamat pagi Mas Ilham. Selamat pagi Isti. Kemudian juga melalui sambungan Zoom ada pengamat politik dari Universitas Paramadina sekaligus Direktur Eksekutif Indostrategik ada Mas Ahmad Hoyrul Umam. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Umam. Waalaikumsalam, pagi Mbak Isti, Mas Ilham. Pagi. Kemudian juga ada melalui sambungan telpon ada Hakim MK periode 2003 hingga 2006 sudah ada Pak Marwarar Siahaan. Selamat pagi Pak Marwarar. Selamat pagi, selamat pagi. Pak Marwarar, Mas Umam kemudian ada Mas Ilham ini baru saja kemarin kita melihat bagaimana gerakan rakyat akhirnya bisa membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada yang sedianya ini disahkan kemarin begitu ya. Saya ke Pak Marwarar dulu. Pak Marwarar, apa poin kritis Anda soal kemarin adanya revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan? Putusan MK memang seharusnya sudah final and binding. Ya, kalau saya perhatikan bahwa awalnya DPR sangat kukuh ya untuk membuat Undang-Undang dalam revisinya dengan tidak mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi. Semua saya lihat seperti itu karena pagi-pagi ketika ada dari apa namanya percakapan di radio pembawa wawancara mengatakan ini tuntutan rakyat kemudian akan menjadi keras begitu kemudian salah seorang agota DPR yang ada di DPR sana mengatakan wah itu rakyat yang mana bisa di lihat dong diadulah rakyat kita yang di buat indikatornya itu pemilik daripada pasangan Prabowo itu waktu itu dengan DPR yang sebagai lebih dominan atau lebih mayoritas begitu sehingga pada waktu itu kita antisipasi bahwa ini akan bereskalasi menjadi tegang. Tetapi sebenarnya kalau kemudian terjadi seperti yang kemarin bahwa tekanan yang besar yang dilihat secara real terhadap DPR dan kemudian meskipun dikatakan itu barangkali karena forum tidak mencapai dan kemudian tidak jadi pengesahan itu dan kemudian seorang anggota DPR mengatakan bahwa akan mengikuti putusan MK saya kira itu perkembangan yang menarik ya bahwa kemudian DPR juga mengikuti apa yang dikomunikasi oleh rakyat begitu tetapi jangan keliru kita masih akan mengantisipasi kemungkinan bahwa di dalam putusan-putusan MK yang lalu yang di-bypass oleh pemerintah itu ketika itu muncul adanya satu perpu dan perpu itu kemudian disahkan dengan tegas oleh DPR menjadi unda-unda sehingga kita akan melihat dalam hal ini apakah memang ini ada konsistensi dalam sikap ini baik di DPR terutama Pak Presiden yang meskipun dikatakan menerima tetapi kalau ada lagi yang ngompor-ngompor ini membuat perpu wah ini menjadi sesuatu hal yang harus benar-benar kita ikuti sehingga bisa dikawal sampai keluar keputusan atau peraturan KPU yang mengadopsi nanti keputusan MK itu baru saya kira sesudah pendaftaran kita bisa bernapas bahwa akan ada perubahan sikap Oke, jadi setelah adanya pembatalan yang dilakukan oleh DPR untuk melakukan, mensahkan revisi Undang-Undang Pilkada ini apa yang bisa selanjutnya masyarakat lakukan untuk mengawal agar pembatalan ini benar-benar batal bukan hanya sementara karena masih ada kita lihat tenggang waktunya ini masih sampai 27 Agustus 2024 dan baru akan dibahas oleh KPU bersama dengan Komisi 2 ini pada hari Senin, Pak Marwarar apa yang harus diantisipasi dan bagaimana kita bisa menjaga ini semua? Ya saya kira tentu tekanan yang diberikan itu kalau bisa sampai titik di mana nanti akan terjadi peraturan KPU memujudkan itu tekanan itu jangan dikendorkan dulu yaitu bahwa pertuntutan kita jangan sampai cepat merasa puas bahwa ini sudah selesai kan ini yang menjadi perhatian betul bahwa kita tetap puas pada tetapi kalau sementara itu kita wait in silat tetapi kita percaya juga bahwa KPU juga akan mengadopsi apa yang menjadi isi keputusan MK itu dan kalau itu sudah diadopsi juga kita akan melihat juga karena mereka juga harus berkonsultasi dengan DPR apakah muatan konsultasi semacam suatu saya tidak memilihkan seperti itu tapi biasanya diarahkan tapi kalau posisi DPR seperti yang dikatakan oleh Pak Sumi Dasko kemarin kita akan berperumun kepada apa yang diucapkan bahwa mereka akan berpegang pada putusan MK itu saya kira itulah tekanan dan kemudian mewaspadai strategi yang akan mungkin terjadi nah strategi apa yang mungkin akan terjadi kalau menurut pandangan Anda ya kalau praktik yang terjadi presiden itu kalau dia berubah pikiran dia bisa membuat perpu dan perpu itu bertentangan dengan apa yang kita pikirkan sekarang dia itu mengenyampingkan putusan MK itu itu sudah pernah terjadi masa lalu sehingga kita agak tertentu karena itu sebenarnya mengubah apa namanya sistem ke negaraan kita yang ada di dalam konstitusi seolah-olah presiden itu punya hak itu terhadap suatu perusahaan MK itu nah ini yang mungkin kita harus perhatikan betul baik jadi kita harus tetap waspada dan juga jangan kendurkan pengawasan kita pengawalan kita sampai benar-benar ada peraturan KPU begitu ya sampai nanti 27 Agustus KPU membuka pendaftaran bagi calon kepala daerah ini bukan soal partai mana yang bisa lolos atau kepala daerah mana yang harus diloloskan bukan soal itu tapi kita benar-benar berdiri tegak pada konstitusi itulah kemudian menjadi benang merahnya untuk kita bersama untuk mengawal putusan MK ini Pak Marwarar saya ke Mas Ilham Mas Ilham saat ini yang kemudian kemarin sudah terkonsentrasi DPR semua masyarakat spotlightnya di DPR dan akhirnya DPR ada keputusan untuk membatalkan adanya revisi Undang-Undang Pilkada ini tapi tadi Pak Marwarar mengatakan jangan kendurkan kita harus kawal terus nah KPU ini kan rencananya baru akan konsultasi ini ke DPR ini pada hari Senin begitu ya dari pengalaman Anda poin kritis apa yang kemudian bisa Anda sampaikan soal ini pertama adalah saya tentu mensyukuri bahwa kemudian ada pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR dan pemerintah tapi yang kedua adalah saya juga ingin mengkritisi KPU kenapa baru kemarin menyampaikan bahwa atau kemudian memberikan surat kepada DPR untuk konsultasi sementara waktu pendaftaran itu sudah dekat sekali nah ini buat saya ada persoalan di penyelenggara pemilu kita bahwa ada ada pertanyaan besar ada pertanyaan besar kenapa kemudian tidak langsung menyatakan bahwa KPU ini mengeluarkan atau kemudian buat statement atau langsung bekerja untuk menyatakan bahwa PKPU ini akan dikerjakan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nah tetapi yang saya lihat walaupun memang sudah ada konversi pers pertama tapi itu makan waktu sampai kemudian mungkin apa tadi kemarin sore baru menyatakan bahwa akan tetap menggunakan putusan MK nah tentu ini perlu kita kawal bersama agar kemudian KPU betul-betul menjalankan putusan MK ini dan masuk ke dalam pelakukan perubahan terhadap PKPU yang sudah ada sekarang berdasarkan putusan MK tadi oke maaf saya potong jadi sebenarnya tidak perlu menurut Anda tidak perlu KPU ini berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR ketika memang ada sudah ada putusan MK yang begitu jelas final dan binding iya saya kira bukan tidak perlu ya konsultasi tetap ada memang tetapi tidak lagi mengikat dan kemudian KPU juga harus segera bekerja untuk kemudian memberi paling tidak begini ketika pusat MK itu muncul buat surat kepada KUM HAM untuk kemudian melakukan revisi itu sudah dibuat draftnya gitu ya kemudian buat ke KUM HAM untuk kemudian diundangkan kemudian juga memberikan surat konsultasi kepada DPR untuk memberitahukan bahwa ini memang waktunya sudah mepet gitu ya jangan lantas kemudian malah mengundur-ngundur bahwa hari Senin besok untuk melakukan konsultasi nah saya khawatirnya kemudian konsultasi ini nanti akan berkembang lebar walaupun konsultasi ini sudah diputuskan oleh PMK bahwa tidak lagi mengikat jadi setelah konsultasi KPU bisa langsung menetapkan dan juga diundangkan oleh KUM HAM tetapi yang menjadi persoal adalah nanti saya khawatir melebar dan lama konsultasinya karena mungkin tidak lagi mengacu kepada dua putusan MK MK nomor 60 dan 70 ini harus ditekankan bahwa diskusi atau kemudian konsultasi nanti hanya membahas soal itu tidak lagi melebar ke PKPU yang lain ke isu-isu yang lain jadi langsung poinnya saja langsung poinnya saja karena memang waktu sudah mepet dan memang cuma poin itu saja yang akan dilakukan revisi oleh KPU pada PKPU nya nah ini yang penting diperhatikan betul dan KPU juga harus menyadari bahwa KPU ini adalah lembaga mandiri lembaga yang tidak bisa diintervensi lembaga yang kemudian harus menyenggarakan pemilu atau pilkarin secara profesional oleh karenanya pekerjaan-pekerjaan KPU dalam melakukan PKPU juga bagian dari profesionalitas itu jangan pengalaman kemarin ketika 2024 pemilu itu KPU terkena apa teguran dari KPP karena ketika pendaftaran wakil presiden dan presiden ketika itu PKPU belum menyertakan atau belum merubah berdasarkan perusahaan MK nah ini kan itu jadi persoalan jangan sampai kemudian nanti sekian banyak apalagi sekarang ini pilkada itu diikuti oleh seluruh provinsi dan KPU dan KPU dan KPU kabupaten kota untuk mencalonkan diri menjadi gubernur bupati dan wali kota termasuk jangan sampai ada pertanyaan legitimis jangan sampai ada pertanyaan legitimasi dan bahkan juga MK sudah menyatakan jika KPU tidak mengikuti kutusan mahkamah konstitusi ini maka pelenggaran pilkada inkonstitusional nah itu dia jangan sampai ada apa ya persepsi jangan inkonstitusional ini ya ini pernah terjadi juga pada pemilu 2024 yang lalu ada satu dapil yang kemudian memohonkan kepada mahkamah konstitusi karena keterwakilan perempuan tidak mencapai seperti yang disamakan undang-undang maka diulang di satu dapil itu nah ini adalah bukti ketidakprofesionalan KPU yang tidak mengikuti putusan mahkamah konstitusi jangan sampai tidak belajar pada saat penyelenggaran pilk dan pilpres kemarin oke jangan sampai tidak belajar dari pelaksanaan pilpres dan juga pilek kemarin sampai kena teguran dan legitimasinya jangan sampai dipertanyakan apalagi ini pemilihan kepala daerah banyak sekali nanti ketika orang yang kalah di pilkada mempersoalkan hal-hal yang tadi mungkin tidak diadukumudur oleh KPU dianggap inkonstitusional oleh MK pilkada berulang lagi bentuk ketidakprofesionalan KPU semakin nyata masyarakat menjadi apatis untuk mengikuti pemilihan ulang dan banyak hal lagi yang kemudian berimbas kepada persoalan-persoalan tadi jangan sampai peluang itu muncul dan ya membuat orang menjadi apatis gitu masyarakat menjadi tidak terlaini dengan baik oke setelah kemarin kita lihat bahwa memang rakyat sebenarnya dari kalangan akademisi kemudian juga ada pesohor begitu selebritas komika juga ternyata gitu ya menariknya adalah mereka aware 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 bahkan speak up di sana betul saya benar-benar mengapresiasi betul begitu ya oke saya ke mas Umam mas Umam kalau dari sisi politiknya setelah adanya pembatalan oleh DPR apa yang Anda cermati dari ini ya Mbak Adisti gerakan yang terjadi kemarin setidaknya memberikan beberapa pelajaran pertama bahwa elemen civil society yang selama ini terdiam kemudian terfragmentasi ternyata masih bisa mengkonsolidasikan diri dan ini tentu memberikan political warning yang cukup serius bagi elemen-elemen lingkar kekuasaan yang selama ini menjalankan apa yang kita sebut sebagai orthocratic legalism dan praktik itu terjadi berkali-kali di beberapa kesempatan dan kemarin terkait dengan revisi undang-undang pilkada seolah kemudian itu menjadi babak yang kesekian kalinya untuk mempraktikkan orthocratic legalism tetapi kritik dan juga gerakan dari masyarakat civil membuktikan bahwa masih ada elemen-elemen itu nah kemudian yang kedua kita tetap harus mencermati bahwa apakah ini sifatnya simptomatik dan juga temporer atau kemudian sebenarnya ada semacam produk dari intra-elit konflik karena bagaimanapun juga tampaknya harus kita cermati juga apakah kemudian tidak tercapainya quorum kemarin itu betul-betul karena memang hal teknis misalnya karena rencana pelaksanaan paripurna yang dianggap cukup mendadak sehingga kemudian elemen dari kekuatan-kekuatan koalisi besar kemudian tidak mampu hadir secara teknis ataukah memang ini menjadi semacam ujian iman politik bagi koalisi Indonesia maju plus yang kemudian seharusnya kalau misalnya mereka all out memberikan dukungan terhadap agenda yang sebelumnya sudah ditetapkan untuk merevisi undang-undang pilkada maka secara teknis di paripurna harusnya mereka bisa melakukan itu tetapi tidak tercapainya quorum itu juga menjadi sebuah pertanyaan apakah terjadi intra-elite konflik apakah terjadi semacam perdebatan di level elit di antara partai-partai koalisi Kim sehingga kemudian tidak memberikan dukungan itu nah oleh karena itu ini menjadi sebuah catatan betul apakah ini menjadi semacam indikasi bagi awal dari pecahan dari kekuatan Kim itu sendiri ataukah tentu ada implikasi-implikasi yang lain oke dengan tidak tercapainya quorum kemarin sampai akhirnya ditunda dua kali bahkan kita melihat kan sebenarnya kualisi Indonesia Maju ini partai politiknya selalu mengatakan yang tergabung kita solid-kita solid tapi ketika pada saat tidak quorum apakah ini menunjukkan bahwa memang ada bukan lagi potensi memang sudah semakin jelas akan ada gerakan-gerakan lainnya untuk mencalonkan mencoba untuk mencalonkan setelah adanya putusan MK ini ya memang tidak quorum itu harus bisa kita fahami itu bukan sekedar faktor teknis tetapi juga betul-betul terkait dengan faktor yang strategis kalau misalnya memang ternyata itu adalah sebuah bentuk atau ekspresi ketidaksetujuan dari sejumlah kalangan kekuatan politik di dalam KIN termasuk dari partai-partai yang plus mengenapi kekuatan KIN maka kemudian ini menjadi sebuah pertanda bahwa akan ada evalu dalam konteks plus itu sendiri karena kalau misalnya kemudian ini dilanjutkan tentu akan ada implikasi-implikasi besar meskipun menurut informasi spekulatif tidak jadinya paripurna kemarin kemudian juga sudah dilakukan komunikasi sekaligus semacam proses negosiasi dan juga kompromi di belakang layar terutama di titik-titik kekuatan tertentu di wilayah pilkada tertentu untuk memastikan nama A B C untuk tidak dipastikan untuk tidak diusung dalam proses kompetisi pilkada yang akan datang dan ini sensitivitas yang kemudian muncul secara politik dan menjadi bagian dari proses negosiasi yang dilakukan para elit kekuatan politik kemarin oke itu artinya akan terjadi perubahan konstelasi yang Anda melihat akan begitu besar setelah adanya putusan MK ini termasuk juga pertanyaan masih solidkah Kualisi Indonesia Maju plus ya konstelasi politik di level lokal mau tidak mau akan terdampak dari situasi ini dan putusan MK memberikan legitimasi konstitusional dengan peranata hukum yang sudah digunakan bahwa kemudian dengan aturan yang baru tersebut maka elemen-elemen kekuatan yang kemarin tidak mampu atau tidak bisa untuk masuk dalam kontestasi maka kemudian dengan aturan baru mereka bisa untuk mengusung nama-nama tertentu sebagai alternatif pilihan nah tetapi kemudian misalnya salah satu yang menjadi titik kritis adalah di Jakarta apakah kemudian dengan potensi kekuatan ini misalnya PDIP tetap akan memberikan ruang bagi misalnya nama Anies Baswedan untuk maju dalam kontestasi sebagai sebuah bentuk kompromi dan juga negosiasi untuk berhadapan dengan kekuatan besar dimana partai perubahan seolah kemudian kena prank dengan adanya putusan baru ini karena mereka yang seharusnya bisa mengusung sendiri berlaga sendiri tapi akhirnya kemudian kemarin bersatu dengan Kim Plus nah ini yang kemudian tampaknya betul-betul menjadi titik kritis dan juga sensitif dan menjadi bagian dari proses negosiasi pasca gagalnya quorum di Sidang Paripurna kemarin ada pun di wilayah lain tentu akan menyesuaikan dan sejumlah partai-partai termasuk bukan partai besar partai kelas menengah tampaknya memiliki kekuatan lokal yang cukup memadai untuk kemudian maju dan ini akan berimplikasi secara local politics dalam kontestasi pilkada yang akan datang Anda melihat sebenarnya kesulitan dari Koalisi Indonesia Maju Plus ini sebenarnya sudah diambang ketar-ketir gak sih kalau dari penilaian Anda atau pengamatan Anda dengan adanya putusan ini putusan MK ini yang kemudian revisi undang-undang pilkada-nya pun dibatalkan begitu DPR ya ini menjadi early warning system terutama bagi mekanisme internal kekuatan koalisi Kim yang sedianya akan mengawal pemerintahan baru Prabowo Gibran lima tahun ke depan kalau misal kemudian ibaratnya memang kalau misal betul kemarin sudah dilakukan kesepakatan untuk merevisi dan itu sudah tergambar dalam proses balek 8 partai menyetujui kemudian 1 partai menolak upaya revisi itu maka dari sisi soliditas tampaknya sudah oke tetapi kemudian ketika gagal dalam proses korum di paripurna ini juga menjadi sebuah pertanda baru apakah soliditas ini menjadi sebuah fatam organa yang kemudian harus dicermati tetapi di saat yang sama Mbak Adisti harus menjadi highlight bahwa tampaknya akan ada juga evaluasi di internal terutama di lingkar dekat kekuatan inti baik di lingkar Pak Jokowi maupun di lingkar Pak Prabowo karena upaya untuk mengkonsolidasikan ini tampaknya dalam konteks tertentu agak gerusa-gerusu jadi agak mendadak dan juga barangkali juga tidak didasarkan pada proses pembahasan yang matang di level elit politik yang ada akhirnya kemudian menjadi keputusan langkah politiknya menjadi agak nanggung ketika kemudian kemarin gagal maka kemudian ini menjadi sebuah evaluasi yang sangat serius apakah kemudian kepemimpinan di dalam internal KIM menjadi problematik atau tidak nah kalau misal kemudian ternyata dianggap problematik maka evaluasi serius harus dilakukan di internal KIM terutama lagi kekuatan yang dalam konteks tertentu mengorkestrasi kekuatan-kekuatan politik di dalam balek kemarin kalau kemudian semuanya akan dikooptasi sedemikian rupa kekuatan politik diberikan ruang untuk menyampaikan argumen hanya diinginkan untuk mengikuti apa yang menjadi pesanan dalam tanda konteks tertentu maka ternyata tidak mudah untuk dilakukan dan masing-masing tentu memiliki pride memiliki harga diri dan memiliki ego masing-masing atau kedaulatan politik partai politik masing-masing oke yang juga menjadi perhatian saya adalah untuk wilayah-wilayah strategis yang kemudian sudah dipetakan oleh Kualisi Indonesia Maju Plus khususnya Jakarta yang kita tahu sudah mengusung nama Ridwan Kamil dan juga Suswono kemudian juga partai politik yang tergabung dalam Kualisi Indonesia Maju untuk wilayah Jawa Tengah juga bahkan Nasdem juga sudah mengatakan mengusung untuk nama Ahmad Lutfi dan juga Kaesang nah bagaimana nanti perubah apakah ada potensi perubahan-perubahan dukungan dan juga usungan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi jangan dijawab dulu Mas Umam kita akan jeda sejenak tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi selamat menikmati saat ini ketika DPR sudah kemudian kemarin kita lihat membatalkan akhirnya untuk merevisi undang-undang pilkada ini untuk disahkan dalam rapat paripurna tentu yang menjadi spotlightnya bagaimana KPU ini benar-benar bisa menjalankan dari putusan MK yang kita tahu sifatnya final and binding dan saya masih bersama Mas Umam dari Universitas Paramadina kemudian dari KPU juga ya pada saat pempilan periode yang lalu sudah ada Mas Ilham dan juga ada Pak Marwarar siahan saya ke Mas Umam melanjutkan pertanyaan saya untuk wilayah strategis begitu yang kita tahu cukup berdampak dengan adanya putusan MK ini Jakarta khususnya apakah Kualisi Indonesia Maju Plus ini masih solid untuk mengusung nama RK Suswono apakah ataukah nanti ada potensi perubahan di sana ketika adanya putusan MK ini memang benar-benar final and binding dan DPR membatalkan revisi Undang Pilkada apakah nanti ada potensi untuk adanya perubahan sebelum pendaftaran KPU termasuk juga untuk wilayah Jawa Tengah yang kita tahu Nasdem dan juga beberapa partai politik di Kualisi Indonesia Maju plus ini mengusung nama Ahmad Lutfi dan juga KS Sang pengharap ya memang untuk di level DKI Jakarta atau DKJ nantinya memang menjadi agak unik tetapi kalau misalnya bicara soliditas Kim Plus di Jakarta tampaknya mereka akan tetap konsisten mengusung Rituan Kamil Suswono jadi tetap solid untuk Jakarta ya dari sisi momentum politik tampaknya juga sudah terkunci PKS sudah masuk kemudian Nasdem dan juga PKB juga sudah clear deklarasi berada di sana di satu sisi PKS tampaknya sudah menikmati putusan itu dengan mendapatkan secara pasti posisi sebagai cawagum sehingga kemudian akumulasi kepentingan yang ditetapkan oleh PKS terpenuhi dan di saat yang sama pelajaran dari apa yang terjadi di Golkar tampaknya juga bisa membayangi proses pengambilan keputusan misalnya di PKB termasuk kemudian di partai-partai yang lain seperti Nasdem termasuk PKS sendiri kalau mereka kemudian dalam tanda kutip balelo untuk kemudian keluar dari barisan apakah tidak khawatir kalau di-erlanggakan nah ini menjadi sebuah catatan serius dalam protestasi politik praktis saat ini ada pun yang terjadi di level Jawa Tengah ini yang kemudian menjadi cukup lain apakah kemudian tetap solid mengusung Pak Ahmad Lutfi barangkali tetapi ya tetapi komposisi dari terutama dari implikasi putusan MK yang kemudian tampaknya akan berdampak pada soliditas dan juga legalitas Kaisang misalnya untuk maju di Jawa Tengah nah ini yang kemudian tampaknya akan menciptakan dinamika nah apakah dinamika itu akan di-follow up oleh istana yang notabene memiliki kedekatan emosional dan juga kedekatan darah dengan Kaisang misalnya untuk mengeluarkan Perpu tadi kalau misalnya kemudian itu dilakukan tentu akan menjadi banyak kejutan-kejutan dan ini menciptakan sesuatu yang sifatnya apa ya mixed feeling menjelang Pilpres sejumlah kalangan masyarakat sipil mengkritik habis Mahkamah Konstitusi berarti Anda melihat ada backup plan yang mungkin saja berpeluang adanya penerbitan Perpu ini ketika nama Kaisang ini tidak bisa melenggang maju di Pilkada Jawa Tengah Mas Umam ya semuanya tentu bergantung pada tadi disebut oleh Mas Ilham bolanya ada di KPU apakah KPU kemudian konsisten untuk menjalankan apa yang sudah ditetapkan kalau misalnya kemudian paripurna kemarin akhirnya tidak mampu melakukan revisi undang-undang Pilkada maka putusan MK yang kemudian menjadi final and binding dalam konteks regulasi yang akan kemudian digunakan dalam proses mendatang tetapi it's all about politics dan semua itu bisa terjadi perubahan secara mendadak dalam situasi yang betul-betul genting oleh karena itu memang proses pengawalan ini harus dilakukan secara komprehensif baik pada level otoritas kekuasaan di eksekutif maupun di legislatif itu sendiri oke singkat saja terakhir Pak Marwarar kalau tadi menurut Mas Umam bisa saja backup plan-nya adalah menerbitkan peluang menerbitkan perpu untuk bisa kemudian nama kaya sang juga bisa melaju di Pilgub Jawa Tengah seberapa besarkah peluang tersebut kalau kita lihat kan syarat untuk menerbitkan suatu perpu itu adalah adanya kedaruratan kegentingan jadi saya kira ini kan karena selalu dalam praktek juga mengukur kegentingan memaksa itu bersifat subjektif dari seorang presiden maka kegawatan yang dimaksud itu bisa jadi dari posisi dia karena sekarang sebenarnya dalam posisi sebenarnya dia sebagai lemda dalam pemerintahan transisi seharusnya atau kebiasaan juga bahwa pemerintahan transisi dalam kondisi seperti ini sudah menahan diri dalam mengambil keputusan-keputusan yang sangat strategis dan bahkan melampaui jangka panjang begitu oleh karena itu saya melihat memang tipis kemungkinannya tetapi kan kita tidak tahu bagaimana paham konstitusionalisme yang dianut seorang presiden karena kita kecewa sebagai bekas pendukung dokowi melihat bagaimana perkembangan di obrak abriknya itu konstitusi misalnya ketika menarik hakim konstitusi dan mengangkat tanpa prosedur dan tanpa mengikuti konstitusi meskipun dia mengatakan bahwa itu adalah sikap kesederajatan DPR dan lain sebagainya tetapi sumper jawatan itu mengandung inherent power untuk mempertahankan konstitusi tapi saya lihat tidak tampak tekad daripada seorang presiden itu untuk meninggalkan konstitusionalisme itu sehingga saya melihat meskipun tipis tapi kita harus mewaspadai ini sebagai satu teknik yang akan dipakai apakah untuk menguji atau juga untuk mempertahankan nepotisme yang ada sekarang oke pentingnya civil society tetap harus mengawal sampai pendaftar setidaknya sampai pembukaan pendaftaran pilkada pada tanggal 27 Agustus 2024 mendatang karena ini masih ada beberapa hari lagi jangan sampai kita kendur peluang-peluang yang bisa dilakukan oleh kita lihatlah nanti seperti apa dan kemudian KPU apa yang seharusnya dilakukan oleh KPU untuk gerak cepat untuk mengesahkan ini menjadi PKPU jangan sampai pilpres dan juga pilek kemarin yang sempat ditegur oleh DKPP ini jangan sampai terulang lagi ya saya kira KPU harus segera kemudian mengirimkan surat kepada komisi 2 walaupun sudah dilakukan tetapi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa pembahasan hanya pada dua topik itu saja jangan sampai melebar kemudian karena setelah konsultasi itu besoknya sudah pendaftaran ya karena cuma jelan-jelan sementara acuan pendaftaran adalah PKPU yang sudah disahkan nah ini tentu waktunya tidak lama lagi dan kedua adalah berkoronasi dengan kumham karena kumham itu yang nanti akan mengundangkan PKPU tersebut nah ini sekali lagi KPU jangan membuat bluner gitu ya jangan membuat kemudian masyarakat menjadi kepercayaan masyarakat terhadap KPU menjadi lemah karena persoalan-persoalan yang KPU ini tidak mengacu kepada peraturan pundang-undangan tidak mengacu kepada konstitusi yang sudah dikeluarkan oleh makamah konstitusi karena saya baru pertama kali ini baru pertama kali ini bahwa kemudian ada DPR yang melawan ya atau ya quote-unquote melawan lah melawan dari keputusan makamah konstitusi saya kira ini persediaan buruk persediaan tidak baik walaupun kemudian sudah dianulir untuk kemudian tidak dilakukan revisi undang-undang pilkada tetapi sekali lagi mari kita hormati tentara negara kita kalau bukan kita siapa lagi apalagi DPR bagian yang terhormat penting untuk kemudian memastikan menjadi teladan bahwa DPR harus siap melaksanakan putusan makamah konstitusi apapun itu ya jadi pengalaman saya beberapa puluh bapak 15 tahun di penyelenggara pemilu tidak pernah kemudian saya menolak hasil dari putusan makamah konstitusi bahkan di jaman Pak Maruara Pak Maruara mungkin masih ingat ketika di Aceh dulu itu putusan-putusan yang berat itu tetap harus dilaksanakan karena buat kami putusan makamah konstitusi itu adalah menjalankan konstitusi itu sendiri oke kita akan tunggu bagaimana nantinya DPR dalam hal ini adalah Komisi 2 dan juga KPU untuk bisa segera membereskan ini semua cuma punya waktu satu hari karena hari selasanya ini sudah dimulai pembukaan pendaftaran begitu ya bagi calon kepala daerah terakhir karena memang sudah waktunya mepet sekali Mas Umam injuri time sekali singkat saja bagaimana untuk peluang Anies untuk melaju di Jakarta ya peluang Mas Anies untuk maju kalau misalnya kita melihat dari peta kalkulasi kekuatan suara untuk tiket maka akan sangat bergantung pada kemana PDIP akan menentukan langkahnya kalau misalnya kemudian Anies dan Lingkar dekatnya mampu meyakinkan teman-teman di PDIP untuk kemudian menerima proposal politik dalam proses pencalonan ini sebagai sebuah bentuk simbiosis mutualism ada kekuatan besar bernama Kim yang harus dihadapi maka bisa saja itu terjadi tetapi per hari ini tampaknya PDIP sendiri sudah memiliki kalkulasi memiliki hitung-hitungan yang kalau misalnya kita cermati tampaknya masih butuh ruang meyakinkan yang masih jauh untuk kemudian dilakukan dan pengambilan keputusan itu sendiri jadi semua akan bergantung pada kompromi antara PDIP dan juga Mas Anies oke bergantung pada kompromi antara PDIP dan juga Mas Anies kalau kemarin Bu Megan sempat mengatakan Mas Anies mau nurut nggak itu ada sinyal apa Anda melihat membacanya singkat saja ya sinyal apa tentu perhitungannya cukup kompleks mulai dari konteks kekuatan karena kalau misalnya kemudian Mas Anies bisa bersatu dengan PDIP maka potensi besar akan terjadi split ticket voting pada kekuatan suara PKS karena ada perlap kekuatan politik antara PKS dengan Mas Anies dan itu akan menguntungkan bagi kekuatan mesin politik PDIP tetapi dalam konteks ideological resistance dalam konteks sentimen yang selama ini dibangun oleh PDIP dan juga lingkar dekat Mas Anies dalam pola komunikasi antara Anies Baswedan sendiri dengan PDIP nah itu yang tampaknya menjadi pertanyaan apakah bisa diselesaikan dalam waktu dekat hanya dengan persamaan agenda kepentingan dalam politik praktis di Pilkada ini oke kita akan lihat bagaimana nanti dinapikannya di akhir pekan ini begitu ya apakah PDIP perjuangan nanti akan mengumumkan atau seperti apa kita tidak tahu karena memang tinggal hari selasa ini pembukaan pendaftaran oleh KPU termasuk juga bagaimana semua mata tertuju saat ini setelah ke DPR ke KPU Republik Indonesia untuk bisa terus mengawal putusan MK ini terima kasih Mas Umam telah bergabung bersama kami kemudian ada Pak Marwarar Siahan telah bergabung bersama kami terima kasih dan juga Mas Ilham terima kasih juga sudah hadir ke studio terima kasih semua Bapak-Bapak Assalamualaikum selamat pagi sehat selalu selamat pagi selamat pagi